Intro Sebuah video perihal pohon kembali viral di dunia maya. Video tersebut menggambarkan warga yang tengah memotong pohon di daerah Lombok Timur di mana didapati tulisan Arab dalam batangnya. Penasaran dengan apa yang dilihat, warga kembali memotong batang pohon menjadi bagian kecil-kecil. Dan ternyata tulisan yang sama masih terlihat jelas menembus sampai ke dalam batang. Intro Ini sampai dipotong ada lagi, dipotong ada lagi. Yaitu kebesaran Allah. Kebesaran Allah, tanda-tanda betapa Allah itu menciptakan sesuatu yang tidak pernah bisa dimengerti oleh akal sehat manusia. Dibilang bingung tapi segala sesuatunya itu memang realitanya ada dan itu pun terjadi gitu. Berarti memang Allah itu menciptakan segala sesuatunya itu kadang memang di luar jangkauan manusia gitu. Kita mungkin disuruh sadar kalau manusia hidup di bumi ini, di dunia ini adalah akan kembali kepadanya gitu. Relief Rabbi dan Nas dalam batang pohon bila diartikan secara harfiah memiliki arti Tuhan dan manusia. Beberapa pendapat langsung dikemukakan soal kiasan yang disampaikan alam lewat pohon tersebut. Yang pasti semua menilainya dari sisi positif bahwa bukan tak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta menunjukkan kebesaran lewat caranya. Lantas bagaimana kita menyikapi fenomena alam seperti ini? Ya percaya kita ambil positifnya aja ya ini namanya alam ya. Yang tahu tuh cuma Allah dah. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena kendak dia. Kendak dia ingin ngasih pesan kepada manusia. Lalu bagaimana kemudian kita menyikapinya? Bagi seorang muslim hal ini merupakan suatu tanda gitu kan. Jadi ada tanda daripada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman melihat hal-hal yang luar biasa ini untuk menambah daripada keimanannya, Keyakinannya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memang merupakan zat yang betul-betul ada, wujud. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan bagi semesta alam. Karena dalam tulisan itu ada kata-kata Rabban Nas yaitu Tuhannya manusia. Allah ya rahmat.